Intro Cinefilm mana yang tidak tau film aslinya yang dirilis lebih dari 20 tahun yang lalu dan Argoa Bli menjadi salah satu film yang menandai kebangkitan era baru perfilman Korea Selata Film aslinya sendiri telah dirimek ulang dalam berbagai bahasa dan latar belakang budaya yang berbeda-beda dari Bollywood, Hollywood hingga Filipina dan saat ini Indonesia serta telah mengilhami jutaan orang baik penonton dan sineas kerenanya gue rasa sangat naib adaptasi lokalnya ini akan mampu menyamai pencapaian film pertamanya yang monumental namun perlu gue tegaskan bahwa film ini masih akan mampu menghadirkan dan mereproduksi golden moments film aslinya dengan kemasan baru yang tentunya jauh lebih menyegarkan dan jauh lebih relevan gue merasa teman-teman tidak perlu menonton kembali film aslinya sebelum menyaksikan adaptasi versi ini sejak film ini akan membangkitkan ingatan kita pada originsnya dengan presentasi yang lebih fresh tidak saja dari departemen naratif tetapi juga dari timeline penceritaan yang terjadi di dunia modern ditambah tanpa perlu membaca subtitle terlebih disini Jakarta menjadi setting penceritaan utamanya meski alih-alih benar-benar menyuntikkan elemen budaya lokal dengan sangat kental Fajar Bustomi dan penulis Titin Watimena mencoba menghadirkan approach yang berbeda dari departemen visual di bawah arahan DOP Dimas Imam Subono yang juga pernah menangani The Ray Dandilan 1990 visual dan tata artistiknya menghadirkan look bernuansa retro-futuristik yang membuat adaptasi versi dalam negeri ini berbeda dari adaptasi dari negara-negara lain satu hal yang krusial dari drama romansa adalah kehadiran chemistry organik dari dual lead karakternya Jeffrey Nicole dan pendatang baru Tiara Andini beruntungnya sama sekali tidak kesulitan berbaur satu sama lain Jeffrey Nicole diuntungan oleh jam terbang tingginya dalam menghadirkan kualitas acting yang cukup solid dan terjaga serta kerapuhan dan nuansa sweet nerdy boy yang jauh dari tipikal peran-peran yang pernah ia bawakan yang notabene kerap identik dengan cowok-cowok maco berandalan yang temperamen sementara Tiara Andini di luar karakter problematik warisannya yang memang sudah lebih dulu tercipta sebelum istilah toxic personality populer mampu menghidupkan versi Indonesia sassy girl dengan level penghayatan yang mengagumkan untuk sebuah debut acting Andini mampu mengimbangi Nicole dengan sama kuatnya melalui suntikan energi dan performa yang powerful Departemen musik dari komposter Fajar Ahadi juga tampil cukup solid ketika seringkali berhasil mendongkrak kualitas film ini ketika alur dramatiknya sedikit mengendur My Sassy Girl tentu masih belum bisa lepas dari berbagai kekurangan Terutama keharusan mengikuti alur originalnya membuat durasi film ini terasa sedikit kepanjangan Interaksi antara artistik dan color grading sesekali masih kurang hormonis 1-2 subload tidak bekerja sebaik di film aslinya sebagai akibat dari kecanggungan proses adaptasi Menurut hemat gue seandainya Fajar Bustomi dan Titin Watimena memilih untuk lebih merdeka dalam proses adaptasinya Gue rasa kekurangan-kekurangan tersebut tidak semestinya terjadi Namun hal ini beruntungnya tidak terlalu mengganggu proses menonton kita Terutama dalam rangka mendapatkan kepuasan emosional yang sama Sebagaimana yang pernah dihadirkan film originalnya bertahun-tahun yang lalu By the way, My Sassy Girl sudah tayang di bioskop-bioskop mulai tanggal 23 Juni 2022 Sampai jumpa di ulasan berikutnya Boleh setuju, boleh tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!